Intro Hai Pants Viewers, saat ini saya tengah berada di kegiatan business matching oleh Pensky Venture yang bertempat di Gedung Diandra Convention Center, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 November 2023 dan dihadiri oleh berbagai pelaku bisnis maupun calon mitra. Penasaran dengan kegiatan apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita simak liputan berikut ini. Inkubator bisnis politeknik elektronika negeri Surabaya yang dikenal sebagai Pensky Venture sukses mengelanggarakan kegiatan business matching dan pameran produk patent. Kegiatan yang mengambil tema Strengthening Business Matching True Mutually Beneficial Collaboration and Investment ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat perkembangan bisnis startup melalui kolaborasi serta investasi. Berlangsungnya kegiatan ini turut mengundang dinas pemerintahan, mitra industri, perguruan tinggi vokasi, sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur, serta startup inkubator bisnis di wilayah Jawa Timur. Acara yang digelar mulai pukul 8 pagi ini menghadirkan 26 tenan. Terdiri dari 7 tenan binaan Pensky Venture, 3 tenan berasal dari alumni, 14 bisnis patent, serta 2 research group akademisi. Tenan-tenan tersebut memiliki fokus pengembangan pada 6 hal yang telah dicanangkan oleh pihak kampus pada tahun ini, yakni bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, teknologi kesehatan, energi, metaverse, robotik dan sistem otomatis, serta kendaraan pintar. Acara ini memberikan platform bagi para tenan untuk memamerkan inovasi dan proyek-proyek mereka dalam bidang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan kolaborasi di sektor-sektor yang strategis. Oke, untuk kesan sendiri mungkin sangat bagus ya untuk business meeting sendiri karena kita sendiri dipertemukan ya sesama inovator startup maupun stakeholder dari berbagai bidang ya, entah lembaga pendidikan, pemerintah, dan sebagainya. Dalam acara yang berlangsung di Diandra Convention Center Surabaya ini, 7 tenan binaan Pansky Venture secara bergilir mempersentasikan produk unggulan mereka kepada para investor maupun tamu undangan. Tim dari Tektra berhasil memenangkan juara 1 best pitching diikuti oleh EduSkill sebagai juara 2 dan Seri Tusta Sukari Doto sebagai juara 3. Sebagai kepala unit inkubator bisnis Pans, Muhammad Mobed Bahtiar SSTMT menyambut positif kegiatan business matching ini demi memperkenalkan produk terbaik binaan Pansky Venture kepada masyarakat luas. Jadi, kami dari inkubator bisnis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu sudah membina selama hampir 1 tahun tenan-tenan yang ada di Pans. Nah, pembinaan itu ada mentoring, coaching, sama beberapa workshop bisnis. Nah, pembinaan itu berjalan, berbulan-bulan, dan acara ini adalah puncaknya. Acara ini adalah klimaksnya, business matching. Untuk apa sih acara ini? Acara ini adalah mereka, para tenan, itu membawa produknya ke sini. Dengan harapan bisa match dengan beberapa mitra yang kami undang. Jadi, mereka memperkenalkan produk, kami mengundang mitra-mitra dari unsur pemerintahan, dari unsur industri, dari unsur swasta untuk datang ke sini. Barangkali ada match kolaborasi yang bisa kami matchkan ya, antara mitra sama tenan atau startup. Anissa Rafa dan Ezzar Muhammad melaporkan untuk Pans TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.